Pertama kali kena emak, lalu berkembang menjadi dispepsi, luka lambung, iritasi lambung, lalu berkembang menjadi jantungnya berhenti sejenak, dan mungkin juga efek yang lain, itu tahu dari mana? Ini begini Pak, karena saya sangat hampa sekali dengan obat yang saya minum, kalau saya lumpah, saya diberi laporan, kalau saya emaknya kumat, saya diberi antaksin, kalau saya kena infeksi, saya diberi cipopraksin dengan sentamon, kemudian kalau saya mungkin kena panas, saya masih dikombinasikan dengan obat-obat lainnya yang melalui sutikan dengan infus, tapi kenyataan pada waktu saya minum, berbulan-bulan, bertahun-tahun saya minum, tinggalan saya tidak pernah menangani, dari situ mungkin menurut akal saya yang masih bulan sekali dengan tahuan, kerja lambung saya atau kerja usus saya ini tidak beres, karena jelasnya tidak ada yang bisa dipompah ke okan-okan tubuh pokok yang harusnya bisa mengolah makanan itu menjadi hitam ini. Kenyataannya tidak, saya makin bodoh, saya makin lemas, saya makin pikun, dan ini penggaraan saya semakin kurang. Saya lihat ada botol lesitin di rumah teman yang saya kenal, tapi saya tanya, ini botol apa? Aku ini botol dengan botol obat, tapi botol makanan, gisi tinggi. Karena saya dokter main, ini apa-apa, aku pengen keak dokter, terus cepat sembuh. Itu saya tidak bisa percaya begitu saja. Saya mencoba pada tanggal 18 April 22 jam 9.14, Lalu saya minum dan disaksikan oleh anak dan suami saya untuk menaksikan apa sih perubahannya sesudah minum 2 sendok pertama kain. Itu, betul-betul ada satu yang saya rasakan berbeda. Jadi, badan saya itu seperti pembuluh darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu mulai menunjukkan reaksi tegang. Nah, sesudah tegang, kayak kena istri itu, konser, begitu terus tegang. Tapi, sesudah tegang, kepala saya kenceng, leher saya kenceng, dada saya kenceng, lambung saya kenceng. Tapi, sesudah kenceng antaranya 5 menit, itu berancak tendur-tendur, itu berjalan seperti semua. Tapi, kok, pertama-tama yang saya rasakan itu di kepala saya. Jadi, otak saya ini mulai, istilahnya motor itu sudah mulai ada kekuatan untuk menggerakkan. Lata saya semakin terang, mungkin juga leher saya yang tadinya kakung, jadi kendur. Terus, dada saya yang tadinya kenceng menjadi lambung, tangan saya yang awalnya selalu gemeter, geringgingan, itu sudah mulai, kok jadi seperti ini, kok kepala saya seperti ini. Tapi, lama-kelama, kok rasanya kok enak. Jadi, minuman yang kedua, seperti aturan satu hari, tiba kali, buah sedok yang kedua. Kenyataannya, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ini yang saya minum, Pak Resitin, selama bulan April sampai sekarang ini. April 2022, ya, ya. Langsung sampai sekarang. Sampai sekarang, dosis yang Ibu minum berapa? Awalnya 2 sendok pagi, di makan 2 sendok siang dan 2 sendok malam. Jadi, 6 kali ya, 6 kali siang, pagi, siang, malam, masing-masing 2 sendok. Memang luar biasa dibanding makanan yang saya bikin, apa yang saya beli, ini sudah murah, berkualitas, higien, dan bisa dibawa kemana saya pergi. Dan lebih, lebihnya ya, lebih praktis. Oh, batukannya harus dikonsumsi, Ibu. Iya, apa gimana? Karena perut saya seperti tembak sampah, Pak. Kalau saya mau minum seperti ini. Nggak bisa bayangin, saya. Iya, obat semua, Pak, ini. Karena nggak mantep, Pak. Kalau saya nggak minum, eh, saya nggak nyanding obat, nanti waktu saya drop, saya mau minum apa. Tapi saya minumnya itu, Pak, udah nggak mantep. Karena saya tahu, sejak tahun, 6 tahun saya minum, tanpa ada timbangan saya naik 1 on pun. Pak Haji, kenapa baru datang sekarang? Pak Haji, kita perlu berdua, dapat bertahun-tahun. Timbangan tidak apa, sehatan tidak, senyum pun nggak bisa. Ketemu dari situ, tentu saya. Sekarang udah kembali kayak gini, ya. Saya udah. Dalam waktu yang singkat. Selamat menikmati. Terima kasih.